Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teorema berikutnya yang pertama jika A dalam R tapi A nya gak sama dengan 0 maka A kuadrat pasti positif ulangi jika A dalam R tapi A bukan 0 maka A kuadrat pasti positif ya itu jelas tapi dalam analisis real kita harus membuktikannya terlebih dahulu ya kelihatan lucu tapi lebih lucu lagi ini 1 lebih dari 0 oke nanti kita buktikan kemudian yang ketiga nanti setiap bilangan asli N di dalam N maka pasti positif bilangan asli itu pasti positif bukti oke yang pertama jika A dalam R tapi A tidak sama dengan 0 maka A kuadrat harus lebih dari 0 atau positif dari sifat arsimides eh maaf sifat trikontomi kalau ada A di dalam R tapi tidak sama dengan 0 trikontomi kan mengatakan kalau A di dalam R itu kemungkinannya positif 0 atau negatif nah karena disini A tidak 0 maka ada dua kemungkinan lagi yaitu positif atau negatif kalau negatif itu bahasanya min A negatif A di dalam P invest penjumlahannya kemudian karena A di dalam P yaitu A lebih dari 0 ya kita gunakan sifat tertutup terhadap perkalian ini menghasilkan A kali A juga harus di dalam P karena A nya di dalam P A nya di dalam P maka A kali A juga harus di dalam P sifat tertutup di dalam P artinya lebih dari 0 ini jadi A kuadrat lebih dari 0 ya jadi untuk kasus pertama kasus pertama kalau A nya positif maka A kuadrat lebih dari 0 kasus yang kedua kalau negatif A yang di dalam P atau A nya negatif maka pakai sifat perkalian juga pakai sifat tertutup perkalian juga disini negatif A kali negatif A berdasarkan teorema dia akan menjadi positif A kuadrat jadi kalau karena ini dalam P yang sana dalam P maka hasil kalinya juga harus di dalam P jadi terbukti bahwa A kuadrat positif baik untuk A nya positif maupun A nya negatif itu pasti selalu A kuadrat positif oke pemuktian yang kedua untuk 1 lebih dari 0 kita mengganti atau memakai teorema yang sebelumnya yaitu jika A tidak sama dengan 0 maka A kuadrat pasti positif nah disini saya perbesar disini A nya sama dengan 1 ya jelas tidak sama dengan 0 maka menurut teorema harus A kuadrat harus 0 A kuadrat tadinya ya 1 kali 1 atau 1 kuadrat 1 kuadrat sama dengan 1 jadi 1 itu lebih dari 0 itu terbukti dan harus diyakini bahwa 1 itu lebih dari 0 karena kita sudah membuktikannya yang ketiga yang ketiga yang ketiga bilangan asli itu pasti positif nah untuk N di dalam N maka N pasti lebih dari 0 pakai induksi matematika pembuktiannya langkah pertama untuk N sama dengan 1 buktikan bahwa itu benar jelas untuk N sama dengan 1 ini yang mau dibuktikan maka 1 lebih dari 0 jelas benar bukan karena sudah tahu tapi menurut teorema yang tadi dibuktikan kemudian berikutnya yang kedua adalah andekan benar untuk N sama dengan K yaitu bahwa K lebih dari 0 itu kita tidak benar kita menganggap K itu lebih dari 0 akan dibuktikan benar juga untuk N sama dengan K plus 1 untuk N sama dengan K plus 1 ya jelas kalau K nya positif kemudian nah ini K nya positif kemudian 1 juga positif maka pakai sifat tertutup penjumlahan ya K ditambah K ditambah 1 positif tambah positif hasilnya harus positif atau di dalam P jadi terbukti bahwa K plus 1 lebih dari 0 nah dari pembuktian tadi kita bisa menyimpulkan bahwa jika N dalam N maka N lebih dari 0 PEMBICARA 1